Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktivitas terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Dui kita kancutkan perjalanan Mangoyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan Phil Xiaoyan pada saat ini sudah berada di langkah terakhir yakni langkah peleburan Ini adalah langkah yang paling sulit dan Xiaoyan pada saat ini harus berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan kuali obat Xiaoyan pada akhirnya memfokuskan diri dan pada saat ini Xiaoyan tanpa banyak basa basi kembali memulai pemurnian Apakah hal ini akan berhasil atau tidak dimurnikan semuanya tergantung pada langkah terakhir ini Pada saat ini Hansen dan Jie juga menyaksikan Xiaoyan yang gobios karena pemurnian Meskipun mereka tidak tahu cara memurnikan obat tetapi aroma obat yang keluar dari kuali obat pada saat ini bisa dirasakan oleh mereka Dari kejauhan mereka juga bisa melihat api surgawi yang membumbung keluar dari kuali obat Hansen pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaofang Hal itu dikarenakan hampir seluruh waktunya digunakan untuk pemurnian Pada akhirnya ia menggelengkan kelapanya dan berkata mengapa Tuhan pada saat ini tidak berkultivasi Mengapa Tuhan pada saat ini malah memutuskan untuk memurnikan obat Menanggapi hal tersebut Jie pada saat ini tersenyum dan mulai menjawab pertanyaan dari Hansen Jie berkata mungkin Tuhan Xiaofang pada saat ini sedang menyiapkan beberapa pil untuk menerobos ke tingkat dogat Ia pada saat ini memiliki idenya sendiri oleh karena itu mereka hanya bisa menunggu Hansen pun mengangguk dan menyadari bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk melakukan terobosan Pada akhirnya di tengah-tengah mereka yang mengamati Xiaofang pada saat ini awan di langit mulai menderu-deru Awan gelap seketika berkumpul menghalangi semua cahaya yang tersebar dari langit Hansen juga pada saat ini seketika menyipitkan matanya dan bersiap melakukan tindakan Ia pun lanjut berguman sepertinya Tuhan akan sukses dalam proses pemurnian Jie juga menganggukkan kelapanya dan pada saat ini keduanya kembali fokus kepada Xiaofang Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada banyak keringat didahi dari Xiaoyan Tidak peduli bagaimana Xiaoyan mengendalikan apinya Sinar cahaya merah dan biru pada saat ini masih menari dengan brutal Pada saat ini belum ada tanda-tanda perpaduan di dalam obat dan Xiaoyan pada saat ini juga bertanya-tanya apakah ada langkah yang salah Di tengah-tengah kondisi kritis ini Xiaoyan segera mengerahkan seluruh kekuatan spiritual keadaan suci miliknya Api dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini seolah-olah seperti dua tangan yang besar yang dengan paksa menekan cairan di dalam kuali Pada akhirnya kedua cairan ini benar-benar bercampur dan membuat sebuah gumpalan Awan di atas langit juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin kental seiring berjalannya waktu pemurnian Angin kencang juga pada saat ini bertiup dan rintik-rintik hujan turun di atas langit Bersamaan dengan hal tersebut api di kuali Xiaoyan juga pada saat ini semakin membumbung dengan cahaya yang menyilaukan Ledakan pada akhirnya segera terjadi membuat Jiuk dan Hansen seketika terkejut Ia melihat ke arah Xiaoyan yang pada saat ini seluruhnya ditutupi dengan cahaya api yang sangat menyilaukan Mereka juga bisa merasakan panas dari kejauhan akibat dari ledakan yang baru saja terjadi Hansen dan Jiuk pada saat ini berdiri dengan gugup berharap Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja Tetapi ketika mereka merasakan aura dari Xiaofeng pada saat ini akhirnya mereka menghala nafas lega Di antara asap dan debu yang berangsur-angsur menyebar pada saat ini sosok Xiaoyan segera berdiri di hadapan mereka berdua Keduanya pada saat ini seketika menatap ke arah pil yang berada di atas telapak tangan Xiaoyan dan menghala nafas Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah pil yang berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan Namun pada saat ini Xiaoyan sepertinya masih belum puas dengan hasil pemurnian kali ini Xiaoyan pada akhirnya menyingkirkan pil pemecah jiwa yang memiliki kualitas standar ini Xiaoyan tidak ingin sesuatu yang biasa-biasa saja karena Xiaoyan pada saat ini yakin persyaratan untuk menjadi dogat sangatlah penting Oleh karena itu Xiaoyan harus menyiapkan semuanya dengan baik dan Xiaoyan harus mendapatkan yang terbaik Melihat Xiaoyan yang menyingkirkan pil ini Jiye dan Hansen seketika mendekat ke arah Xiaoyan Jiye mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaofeng telah gagal Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus menyiapkan bahan obat dan berkata bahwa Xiaoyan berhasil Tetapi hasil dari pemurnian ini masih belum sempurna dan Xiaofeng ingin melakukannya lagi Jiye pada saat ini semakin mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaofeng bukankah pil ini cukup sempurna Oleh karena itu mengapa Xiaofeng pada saat ini harus membuang-buang waktu dengan memurnikan pil lainnya Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera menjelaskan bukankah Jiye pernah memberitahu Xiaoyan mengenai hal ini Jiye sebelumnya telah menjelaskan bahwa ada empat tingkat kualitas di lautan bintang Dengan begitu tentu saja Xiaofeng pada saat ini ingin mendapatkan lautan bintang dengan kualitas yang lebih tinggi Xiaofeng pada saat ini harus sebisa mungkin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi kembali mengeluarkan kuali obat Sementara itu Jiye dan Hansen hanya bisa mengilingkan kelapanya sebelum akhirnya keduanya memutuskan kembali mundur Xiaoyan pada saat ini mengulang kembali prosesnya dan Xiaoyan benar-benar memfokuskan dirinya dan terlarut di dalam proses pemurnian Sekitar satu bulan pada saat ini lapisan awan petir tebal muncul kembali di langit Xiaoyan langsung mendengar suara yang menggemuruh dan pada saat ini Xiaoyan menggunakan tubuh fisiknya untuk berhadapan kembali dengan pil lainnya Namun setelah selesai Xiaoyan pada saat ini masih belum puas dengan hasil pil yang ia murnikan Xiaoyan pun menghela nafas dan kembali memutuskan untuk lanjut memurnikan pil lainnya Sementara itu di sisi lain Hansen dan Jiye pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaofeng Hansen menatap ke arah Xiaofeng dan pada saat ini bertanya kepada Jiye apakah tuan sudah akan mulai menerobos ke tingkat dogat Melihat gelagat dari Xiaofeng pada saat ini Jiye menggelengkan kelapanya dan berkata sepertinya tidak Sepertinya tuan Xiaofeng pada saat ini masih tidak puas dengan kualitas pil yang baru saja dimurnikan Keduanya pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini masih terus menjaga Xiaoyan yang sedang memurnikan pil Waktu terus berlalu dengan banyak kegagalan yang diderita oleh Xiaoyan Dalam waktu 6 bulan berikutnya awan petir dari gunung berapi ke-9 yang meletus muncul satu demi satu Setiap kali Xiaoyan berhasil memurnikannya Xiaoyan menunjukkan ekspresi tidak puas dan lanjut memurnikan pil Sebanyak 5 pil telah dimurnikan oleh Xiaoyan dan pada saat pemurnian yang ke-6 Xiaoyan sebelumnya telah memutuskan untuk membeli bahan terbaik kepada Jiye Pada akhirnya dengan bahan-bahan ini Xiaoyan sedikit merasakan ada sesuatu perkembangan dari proses pemurnian Terlebih lagi dalam proses yang berulang-ulang ini Xiaoyan juga semakin mahir dalam pemurnian Xiaoyan pada saat ini menghabiskan seluruh energinya di dalam pemurnian dan berfokus pada kuali obat Proses yang ke-6 ini benar-benar jauh lebih lama jika dibandingkan dengan proses sebelumnya Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah kuali obat dengan sangat serius dan bergumam di dalam hatinya Jika Xiaoyan pada saat ini tidak berhasil maka Xiaoyan mau tidak mau harus mengkonsumsi pil yang sebelumnya ia murnikan Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur pada saat ini juga kembali muncul di atas langit Xiaoyan pun menghala nafas panjang karena pada saat ini ketika Xiaoyan menatap ke arah pil yang baru saja terbentuk Xiaoyan akhirnya mengungkapkan rasa rileks dan merasa senang di dalam hatinya Setelah mengalami banyak kegagalan Xiaoyan pada akhirnya berhasil memurnikan pil dengan kualitas yang baik Xiaoyan pun menghala nafas dan pada saat ini juga Xiaoyan segera menghadapi pil lightning Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan pil lightning sebelum akhirnya Xiaoyan kembali mendarat di tanah Xiaoyan pada saat ini mengganggam pil yang baru saja dimurnikan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini ada juga setetes esensi darah dewa di tangan Xiaoyan Sekarang semuanya telah siap dan Xiaoyan benar-benar harus segera menerobos ke tingkat dogat Xiaoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke tingkat dogat Meskipun Xiaoyan tidak tahu kapankah semua ini akan berhasil Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Jiye dan Hansen yang pada saat ini mendekat Xiaoyan berkata bahwa pemurnian dari pil ini telah selesai Oleh karena itu mulai sekarang Xiaofeng akan mulai menerobos ke tingkat dogat dengan seluruh kekuatannya Xiaofeng pada saat ini benar-benar akan merepotkan mereka berdua untuk berjaga-jaga Mendengar hal tersebut keduanya pada saat ini menghela nafas dan menganggukkan kelapanya Pada akhirnya Xiaoyan juga mengangguk sebelum akhirnya tanpa banyak bicara Xiaoyan segera melesat menuju ke kolam pelatihan Xiaoyan pada saat ini berendam di kolam yang dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat Xiaoyan dengan tenang duduk dan menyilangkan kaki di kolam Dan Xiaoyan pada saat ini menarik nafas dalam-dalam Setelah siap pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini menekan perasaan bersemangat di dalam hatinya Setelah benar-benar tenang pada akhirnya Xiaoyan segera membenamkan seluruh energinya Di lautan bintang yang luas di dalam dantiannya Pada saat ini di dantian Xiaoyan seolah-olah ada retakan yang menyebar dengan sangat cepat Mengikuti penyebaran retakan tersebut pada saat ini Lautan bintang Xiaoyan yang belum terbentuk sempurna segera terlihat Terdapat banyak sekali bintang di dalamnya Dan bintang-bintang ini memancarkan cahaya yang terang dan bersinar Apa yang perlu dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah menerobek celah ini Sepenuhnya dan menciptakan lautan bintang asli di dalam dantian Xiaoyan Xiaoyan harus mengumpulkan bintang-bintang ini menjadi lautan bintang di dalam dantiannya Sumber orijin abadi dan sumber orijin dewa juga yang berada di dalam kolam pada saat ini Segera menyerbu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan menyerap kedua sumber energi ini untuk memenuhi asupan dari dirinya sendiri Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dengan kolam air yang bergejolak dengan gelombang yang sangat tinggi Orijin abadi pada saat ini menyebar masuk ke dalam tubuh Xiaofeng Orijin dewa juga pada saat ini berputar-putar dengan sangat ganas sebelum akhirnya memenuhi tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyiapkan energi lain untuk mendongkrak perkembangan Xiaoyan agar semakin cepat Xiaoyan berpikir dengan teratai dari jantung api putih Xiaoyan pada saat ini juga akan bisa meningkatkan kekuatan penyerapannya Pada akhirnya Xiaoyan segera melambaikan tangannya Dan lebih dari 100 teratai nyala api seketika muncul di hadapan Xiaoyan Teratai api ini menyala di atas kolam sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyerap teratai api ini satu demi satu Bersamaan dengan penyerapan ini pada saat ini api surgawi didantian Xiaoyan juga semakin bersinar Kekuatan api di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini terus berkembang dan kekuatannya juga semakin meningkat Xiaoyan bisa merasakan sumber energi yang kaya dan besar yang dengan cepat pada saat ini mengalir ke dalam tubuhnya Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut bintang-bintang di dalam lautan bintang Xiaoyan segera bertambah Xiaoyan terus menghitung jumlah bintang yang pada saat ini berada di dalam dantian dan lautan bintangnya Xiaoyan juga pada saat ini menyadari masih belum ada tanda-tanda bahaya di dalam tubuh Xiaoyan Hal itu dikarenakan tubuh Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi semakin kuat akibat penempaan guntur dari proses pemurnian sebelumnya Kekuatan tubuh Xiaoyan pada saat ini telah meningkat akibat dari hantaman guntur-guntur pada saat sebelumnya Selain itu pada saat ini seiring dengan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaofeng Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa semua keterampilan bertarung Xiaoyan pada saat ini juga ditingkatkan Semuanya sejalan dengan peningkatan seni pagoda pemurnian yang pada saat ini juga ditingkatkan Dengan kata lain seiring dengan peningkatan dari seni pagoda pemurnian di dalam tubuh Xiaoyan Keterampilan bertarung Xiaoyan yang masih bisa ditingkatkan secara otomatis juga akan ikut meningkat Waktu pun terus berjalan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus bergelut di dalam proses pembentukan lautan bintang Setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa ada 300 bintang di dalam lautan bintang di dantian Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih jauh dari persyaratan minimum tingkat lautan bintang terendah Xiaoyan pada saat ini masih terus meningkatkan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Seiring berjalannya proses penyerapan Xiaoyan ini pada akhirnya total bintang sudah mencapai 500 Xiaoyan juga pada saat ini telah menyerap ratusan dari teratai api Api di tubuh Xiaoyan juga semakin melonjak dan memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan Jio dan Hansen di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ke arah Xiaoyan yang berada di kejauhan Jio pada saat ini berkata bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Tuan Xiaofeng benar-benar sangat menyilaukan Teknik rahasia apakah yang pada saat ini telah digunakan oleh Tuan Xiaofeng Hansen juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan dan kekaguman sebelum akhirnya berkata bahwa ini bukan seperti keterampilan rahasia Jika dilihat-lihat tampaknya ini seperti semacam kelompok energi yang sangat kuat yang melonjak keluar dari tubuh Tuan Latar belakang Tuan ini sangat dalam dan tidak terduga dan Hansen pada saat ini benar-benar sangat takjub Jio juga pada saat ini menganggukkan kelapanya tetapi pada akhirnya Jio segera kembali mulai berbicara Jio berkata meskipun Tuan memiliki kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya Tetapi dalam penerobosan ini dibutuhkan setidaknya tiga kesengsaraan untuk bisa menerobos dogat Kesengsaraan pertama adalah membentuk lautan bintang di dalam dandian Hal itulah yang pada akhirnya akan segera menentukan kecepatan perkembangan seseorang di masa depan Sementara itu bencana kedua adalah Tuan harus memadatkan bintang-bintang yang berada di lautan bintang Tuan harus membuat banyak bintang yang membentuk aturannya sendiri di dalam dandian Tuan harus membentuk sendiri metode operasi dari bintang-bintang ini di dalam dandiannya Sementara itu bencana ketiga adalah kesengsaraan ilahi yang harus ditanggung Berbicara tentang kesengsaraan ilahi ini ia mendengar bahwa kesengsaraan ilahi setiap orang berbeda-beda Tetapi ia tidak mengetahui dengan pasti dan ia pada saat ini ingin tahu kesengsaraan abadi Seperti apa yang akan dihadapi oleh Tuan Xiaofeng Hansen pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini keduanya benar-benar memiliki rasa pemasaran kepada Xiaofeng Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam situasi internal di dalam dandiannya Xiaoyan pada akhirnya telah mencapai tingkat seribu bintang di dalam lautan bintang di dalam dandian Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini merenung sejenak dan bergumam di dalam hatinya Bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tingkat kuning Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan tentu sangat jelas pada saat ini Xiaoyan tidak akan ingin berhenti di tingkat ini Xiaoyan masih terus menyerap sumber orijin abadi dan orijin dewa di sekitar Xiaoyan pada saat ini memadatkan kembali bintang-bintang yang berada di lautan bintang di dandian Xiaoyan Pada saat ini target dari Xiaoyan sendiri adalah tingkat suan atau bahkan tingkat bumi Xiaoyan pun memantapkan dirinya dan Xiaoyan pada saat ini memiliki keyakinan penuh Hal itu dikarenakan hanya dalam waktu setengah tahun Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tingkat seribu bintang Dengan begitu maka bukan tidak mungkin dalam waktu yang singkat Xiaoyan pada saat ini bisa memadatkan lebih banyak lagi Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus berjuang keras untuk melakukan penerobosan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang melakukan penerobosan Di sisi lain di tempat dari Zhongbo pada saat ini sosoknya mengembara di aliansi Doshan Selama setengah tahun ini ia telah memasuki surga yang lebih tinggi untuk waktu yang singkat Ia menemui beberapa orang untuk mengajaknya bergabung Namun setelah beberapa kali mencoba wajah dari Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak terlihat bagus Zhongbo pada saat ini benar-benar menghadapi banyak penolakan dari banyak anggota kelompok bunga Dua orang yang sebelumnya dikatakan oleh Zhongbo juga pada saat ini benar-benar tidak memiliki minat untuk bergabung Pada akhirnya Zhongbo tidak memiliki pilihan lain selain memutuskan untuk kembali ke surga ke sembilan Namun begitu di tengah perjalanan sosok Zhongbo pada saat ini bertemu dengan Bai Ling penguasa surga ketujuh Melihat Zhongbo yang pada saat ini tertunduk Bai Ling pun segera bertanya kepada Zhongbo kemanakah tujuan dari Zhongbo Zhongbo pun seketika menoleh dan tersenyum tipis sebelum akhirnya segera mulai berbicara Zhongbo berkata bahwa ia hanya ingin berkeliling-keliling Setelah itu Zhongbo pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan Dengan bertanya apakah tuan Bai Ling ingin menemui wanitanya di surga ke sembilan Apakah pada saat ini tuan Bai Ling ingin pergi ke pavilion Kian Bao Bai Ling pun tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Zhongbo Apakah Suya pada saat sebelumnya tidak membuat keributan di surga ke sembilan Zhongbo pun tersenyum dan berkata tentu saja hal itu tidak dilakukan olehnya Wanita pilihan dari yang mulia surga ke tujuh benar-benar memiliki kecerdasan dan bijaksana Selain itu ia juga pada saat ini sepenuhnya telah memonopoli jalur kehidupan ekonomi surga ke sembilan Dengan begitu maka tidak ada permasalahan yang ditimbulkan olehnya di surga ke sembilan Sambil berbincang-bincang dan berjalan pada akhirnya keduanya pada saat ini segera memasuki surga ke sembilan Di tengah-tengah perbincangannya ini pada saat ini Bai Ling pertama-tama segera teringat sosok Xiaofeng Ia pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo monyong-monyong sudah lama sekali sejak upacara daftar emas berakhir Setelah sekian lama ia ingin bertanya kepada Zhongbo dimanakah yang mulia Xiaofeng di surga ke sembilan Ia ingin tahu bagaimana kondisi dan situasinya dan bisakah Zhongbo pada saat ini memberitahunya Mendengar hal tersebut wajah Zhongbo pada saat ini jelas sangat terkejut Zhongbo pada saat ini benar-benar bingung harus berkata apa kepada Bai Ling Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak menduga bahwa Bai Ling akan menanyakan mengenai Xiaofeng Sementara itu Bai Ling pada saat ini sepertinya menyadari ada sesuatu yang penting yang pada saat ini berada di dalam pikiran Zhongbo Bai Ling pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo apakah pada saat ini ada sesuatu yang penting yang telah terjadi Zhongbo pada akhirnya juga menyadari sesuatu dari tatapan dari Bai Ling Zhongbo pada akhirnya memberanikan diri dan segera berbicara dengan lembut ke arah Bai Ling Dengan penusopan pada saat ini Zhongbo mengundang Bai Ling untuk berbicara private Bai Ling pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan pada saat ini tidak melakukan penolakan apapun kepada Zhongbo Pada akhirnya keduanya segera datang ke tempat tinggal dari Zhongbo Zhongbo pada saat ini tidak ingin banyak bahasa-bahasi kepada Bai Ling dan Zhongbo segera mengutarakan semua maksudnya Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling bahwa ia benar-benar meminta maaf karena ia ingin mengajukan pertanyaan penting Ia pada saat ini ingin tahu apakah sampai sekarang yang mulia Bai Ling masih mengakui bahwa ia adalah anggota dari kelompok bunga Setelah selesai berbicara Zhongbo pada akhirnya segera menjelaskan semuanya Sementara itu Bai Ling pada saat ini sedikit ragu-ragu menjawab pertanyaan dari Zhongbo Setelah mendengar keseluruhan ceritanya pada saat ini ada ekspresi rumit yang melintas di wajah Bai Ling Ia pada saat ini tampak berpikir keras dan mengalami pergulatan di dalam benatnya Pada akhirnya setelah beberapa saat pada saat ini Bai Ling segera membuka mulutnya untuk berbicara Bai Ling berkata bahwa pada saat ini selama Tuan Xiao Feng menjalani misi Bai Ling akan memperhatikan dan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Xiao Feng Oleh karena itu Zhongbo pada saat ini dapat yakin terlebih lagi Yang Mulia Xiao Feng dan Bai Ling telah bertemu sebelumnya di pavilion Wanji Mereka sudah bertemu satu sama lain dan saling bertukar obrolan Meskipun mereka bukan kenalan tetapi ia benar-benar telah dikenali oleh Yang Mulia Xiao Feng ketika berada di pavilion Wanji Yang Mulia Xiao Feng benar-benar telah menyadari bahwa ialah yang pada saat sebelumnya ingin merebut kartu necromancer Pada saat itu ia benar-benar malu kepada Yang Mulia Xiao Feng setelah ia mengetahui permasalahan ini Ekspresi dari Zhongbo pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Bai Ling Zhongbo tentu saja pada saat sebelumnya telah melihat adegan yang baru saja diceritakan oleh Bai Ling Tetapi ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kartu necromancer adalah Bai Ling Namun Zhongbo pada saat ini pada akhirnya juga mengelah nafas karena ia berhasil mendapatkan satu bantuan Bai Ling merupakan dogat yang kuat dan tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Zhongbo Oleh karena itu dengan adanya Hansen, Bai Ling, Ji Ye dan Zhongbo pada saat ini mereka tidak perlu lagi khawatir Mereka pada saat ini menjadi semakin kuat dan setidaknya dari segi line up pada saat ini mereka tidak terlihat lemah Mereka tidak terlihat rentan seperti sebelumnya dan pada saat ini Zhongbo mengelah nafas lega Bahkan jika mereka bertemu dengan karakter seperti Lei yang mereka benar-benar tidak perlu khawatir Setelah permasalahan ini dipecahkan pada akhirnya pada saat ini Bai Ling segera bertanya kepada Zhongbo dimanakah Yang Mulia Xiaofeng berada Zhongbo pun segera berkata bahwa sekarang Yang Mulia Xiaofeng mulai menerobos ke tingkat dogat Selain itu ia juga memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi misi yang akan diberikan kepada Yang Mulia Xiaofeng akan segera tiba Oleh karena itu pada saat ini Yang Mulia Xiaofeng memanfaatkan setiap menit dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Bai Ling pun menganggulkan kelapanya dan pada saat ini keduanya sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah Tak lama setelah kepergian dari sosok Bai Ling pada saat ini ada sosok bayangan hitam yang berdiri dan baru saja datang di belakang Zhongbo Zhongbo pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera bertanya apa yang telah ditemukan oleh Ling Yi Sosok hitam yang baru saja muncul di belakang Zhongbo ternyata adalah mata-mata yang diperintahkan oleh Zhongbo Ling Yi pada akhirnya segera berkata bahwa penyelidikan awal menunjukkan bahwa ada tiga orang yang memiliki ide busuk Mereka adalah Lei yang dari surga ke-7, Sang Ying dari surga ke-7 dan Tu Xiu Yuan dari surga ke-6 Di antara ketiganya Tu Xiu Yuan adalah yang paling merepotkan dan memiliki kekuatan terkuat Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhongbo pun menganggukan kelapanya dan bergumam bahwa ketiganya adalah perwaris terkuat Selain itu Tu Xiu Yuan ini juga memang yang paling merepotkan di antara mereka bertiga Ia telah lama mendengar bahwa mereka telah mencapai puncak dogat bintang ke-4 Ia khawatir sekarang mereka sepertinya telah mencapai dogat bintang ke-5 Dengan kekuatan seperti itu di aliansi Doshan mereka termasuk dalam jajaran orang yang kuat Ling Yi pun menganggukan kelapanya dan kembali berbicara bahwa Tu Xiu Yuan ini juga salah satu jenderal Ia memiliki sekelompok jenderal berdarah dengan kekuatan bertarung yang sangat dasyat Zhongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah ia tahu tindakan apa yang diambil oleh pewaris lainnya Ling Yi pun segera berkata bahwa pada saat ini masih belum ada pergerakan lainnya Ia pada saat ini hanya mendapatkan kabar mengenai tiga orang ini Zhongbo pun mengangguk sebelum akhirnya segera kembali memperingatkan Ling Yi Zhongbo berkata bahwa pada saat ini Ling Yi harus terus menyelidiki permasalahan ini Selain itu yang kedua Ling Yi harus memeriksa beberapa tindakan spesifik dari ketiga orang itu Periksa kabar sedetail mungkin dan yang paling penting adalah Ling Yi harus berhati-hati agar tidak diketahui Mendengar hal tersebut Ling Yi pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya segera lanjut mulai berbicara Ling Yi berkata bahwa ia pada saat sebelumnya telah bertarung dengan Tuxiu Yuan Tuxiu Yuan pada saat itu terluka parah tetapi sangat beruntung baginya karena ia lolos tanpa terluka Zhongbo pun seketika terkejut sebelum akhirnya bertanya bagaimana mungkin ia pada saat itu bisa terungkap Ling Yi pun menangkupkan tangannya dan meminta maaf dan berkata bahwa ia sebelumnya telah ceroboh Selain itu ia juga telah berhasil membiarkannya lolos Tetapi pada saat ini Tuan Zhongbo tidak perlu khawatir karena identitas Ling Yi tidak terungkap Zhongbo pada akhirnya mengelak nafas lega setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Yi Zhongbo pada akhirnya kembali memperingatkan Ling Yi agar tetap berhati-hati dan jangan sampai keberadaannya diketahui Ling Yi pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera bergegas pergi Zhongbo pada saat ini mengelak nafas dan bergumam tampaknya situasi keseluruhan yang akan dihadapi oleh Tuan Xiaofeng tidaklah sederhana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!